Oke teman-teman, ini ada soal, ada tiga pegas, identik pegasnya. Yang pertama disusun secara seri, kemudian disusun secara paralel. Nah, dua susunan pegas ini digantungi beban yang sama dan delta X-nya atau pertambahan panjangnya itu sama. Nah, kira-kira berapa perbandingan beban pada sistem paralel dan serinya itu. Berapa beban yang digantungin biar delta X-nya itu sama. Oke, pertama kita cari konstanta kumulatifnya ya, yang pertama yang seri. Yang seri ini kan ya, satu per K, kita tambah satu per K, tambah satu per K gini kan ya. Ini jadinya satu per tiga K. Kalau yang paralel, yang paralel karena paralel ya berarti K plus K plus K. Jadinya tiga K, ini konstanta kumulatifnya. Lalu perbandingan beban ya, nah kita akan tahu kalau ini tuh beban yang gravitasi berarti M, G sama dengan min K delta X. Ya kan, berarti M sama dengan min K delta X per K gini kan. Biar, nah kita perlu ruang ini bentar. Kita geser, supaya ada ruang untuk kita coret-coret. Oke, sekarang gini kan masa itu ini ya, berarti masa 1, masa pegas, susunan pegas 1 berarti min K1, ini yang seri atau yang paralel bebas, delta X per K, dibanding yang kedua, min K2, delta X per K. Oke, kan yang diharapkan itu berapa beban biar delta X-nya sama, berarti delta X yang ini sama dengan delta X yang ini, bisa kita coret. G-nya juga tentu sama. Oke, berarti ini yang pertama itu yang ini aja, yang seri, lalu dibanding yang paralel. Berarti K yang pertama itu seper tiga K, yang kedua tiga K, nah coret, berarti ini satu banding tiga kali tiga sembilan. Oke, berarti perbandingan masanya itu satu banding sembilan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.